Halo Sobat, bertemu lagi dengan saya Amat Raditya dari SDN 2 Bekerjo Kali ini kita akan mewancari seorang kepala desa dari desa penantaan Tepatnya RW3, RW1 Langsung saja Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maksud dan tujuan saya disini adalah untuk mewancari Bapak sebagai kepala desa Apa yang memotivasi Bapak menjadi sebagai kepala desa? Motivasi saya sebagai kepala desa itu kemarin Seduluh itu durungan dari keinginan warga Atau warga yang menginginkan saya sebagai kepala desa Mungkin di dalam itu mungkin ada tujuan saya sebagai kepala desa Adalah untuk menyesuaikan warga saya Dan ingin desa penantaan ini lebih maju dan maju Kapan Bapak mulai menjabat sebagai kepala desa? Saya menjabat kepala desa itu mulai dari tahun 2009 Sampai sekarang saya menjabat itu sudah tiga perode yang kali ini Tahun ini tahun pertama yang perode ketiga Dan habis saya jabatan saya nanti di tahun 2031 Karena di akhir ini mendapat tambahan jabatan kepala desa Mas jabatannya menjadi dapat dua tahun Di mana tempat Bapak dipilih menjadi kepala desa? Ya tentunya di balik desa Waktu itu kan pil kadesnya dilakukan di balik desa setempat Tentu anak ya di balik desa perantaan Siapa saja calon kades yang Bapak ketahui pada saat keinginan? Waktu itu yang perode pertama itu di tahun 2009 itu Tentunya saya sendiri Pak Nyono Terus yang kedua Pak Sun Toyo Terus yang ketiga Dan itu ada tiga calon kemarin dulu itu Kenapa Bapak masih ingin menjadi kepala desa sampai saat ini? Kalau tentang keinginan ya mungkin itu kan Dolongan dari warga Soalnya saya jadi kepala desa ini yang Perode kedua dan ketiga itu calon tunggal Tidak ada musuhnya Tentunya ya ini bukan keinginan saya Tapi keinginan warga Dan warga mengendaki saya menjabat kepala desa lagi Bukan keinginan saya pribadi Tapi yang keinginan dari warga Terima kasih Bapak Atas waktu yang diberikan kepada saya Dan saya mohon doa anak Bapak Lula Ya Saya doakan semoga jadi anak yang soleh Anak yang pinter dan sukses selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.